Hai Hai assalamualaikum selamat pagi teman-temanku semua jadi pagi hari ini ceritanya aku mau bikin agar-agar jagung ya ini aku bikinnya dua bungkus agar-agar powder dan di sini bahan-bahannya tuh ada jagung manis yaitu sebanyak 5 buah jagung manis ya teman-teman yang udah aku iris dan udah aku blender juga jadinya tuh halus terus ada garam ada tujuh gelas santan ada dua gelas buah pasir ya teman-teman tapi disini aku aku kasih enggak sampai dua gelas dan Bunda bisa menyesuaikan kemanisannya ya untuk takaran satu bungkus tepung agar-agar ini kalau kita mengikuti petunjuk yang ada di resep ini yaitu setara dengan 5 gelas air ya tapi aku aku pakai 4 gelas air aja soalnya pas aku ngeblender jagung itu udah pakai air oke teman-teman yuk kita mulai lagi kita mulai aku masukin gulanya teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya untuk rasa ininya manisnya kalau Bunda pengen manis bisa ditambah lagi ukuran gulanya aku kasih sejumput garam Oke lanjut santannya ini udah aku takar ya teman-teman ada tujuh gelas santan gelas ukurnya yang ini gelas bunga langsung aku masukin ya teman-temannya baik saatnya kita untuk menyalakan api kompornya apinya jangan terlalu besar ya Bunda dan ini jangan lupa untuk terus kita aduk-aduk agar-agarnya itu tidak menggumpal diaduk-aduk terus sampai dia mengeletup atau sampai menyedih ya maaf ya Bunda kompornya cukup lumayan lumayan bagus tapi kebalikannya ya soalnya nih udah lama banget aku beli kompor jadi ada sedikit jadi kelecetan ya pada catnya harap dimaklumin ya ya kita aduk-aduk terus oh iya teman-teman tolong dimaafin ya karena saya tinggal di perkampungan jadi harap dimaklumin kalau ada terdengar suara ayam yang berkokok atau ayam yang ribut-ribut makan kali ya terame banget ayam ayam si imbah mungkin atau ayam tetangga ataupun ayam saya begini suasana hidup di perkampungan yang masih asli banget ya teman-teman ada terdengar suara burung suara ayam bentar lagi suara keributan anak-anak kita aduk-aduk terus ya Bunda sampai dia mendidih agar-agar jagung manis maaf Bunda kalau sekiranya takaran gula yang saya bikin tadi kurang manis untuk bunda-bunda ini karena saya dalam keadaan puasa ya untuk mengira-ngira berapa takaran gula itu inisiatif saya sendiri dan saya bikin agar-agar ini untuk persiapan berbuka ntar sore makanya saya bikin cepat supaya dia biar cepat keras ya biar nggak mendadak kita bikinnya kalau sore atau siang ntar kan takutnya lama tuh jadi kalau dibikin pagi rasanya itu enggak mendadak dan ini udah mulai mengental ya Bunda ketimbang yang pertama tadi dia masih encer kalau ini dia tuh sudah mengental dan jangan lupa untuk terus diaduk-aduk lagi aromanya sudah tercium Bunda sepertinya gua banget oh ya tujuh gelas takar santan tadi itu untuk dua bungkus agar-agar powder ya Bunda atau agar-agar walet sepertinya sebentar lagi dia akan masak sudah mulai nampak sudah mulai nampak ya Bunda mengelatuk-ngelatuk dia tuh iya kita tunggu beberapa menit lagi ya baru kita angkat dan kita salin ke cetakan oke oke sepertinya sudah mendidih ya Bunda wow kita aduk lagi benar matangnya oke saatnya kita matikan api kompornya dan kita salin di cetakan kue oke kita tunggu sampai dia dingin dan mengeras ntar sore baru kita santap bersama keluarga dan ini masih ada sisanya ya Bunda mau saya salin ke wadah es krim yang sebesar ini kecil ya Bunda ini kalau dijual seharga ini seribu takaran harga seribu yeay akhirnya jadi juga teman-teman agar-agar jagungnya berhasil oke terima kasih selamat mencoba ya assalamualaikum ob sub indo by broth3rmax emoedint sub indo by broth3rmax